Oke selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bagi kita semua Alhamdulillah namo budaya salam kebajikan jadi ini pertemuan kita perdana ini ya jadi kita berada di perkuliahan geologi struktur sesi ketiga ada pun pengajarnya sebenarnya untuk semester ini dan ke depan itu prof edi saja karena saya sebenarnya lagi tugas belajar untuk sekolah S3 jadi nanti dibantu penguatan mungkin saya bukan bukan itu ya tapi saya menyambi saja kemudian nanti diperkuat dengan kegiatan-kegiatan praktikum kalian oke jadi saya Stefanus Nalendra Jati biasa dipanggil Steph saja biar lebih ringkas kemudian ini juga saya sembari mengenal kalian ada Riyohan Zra siapa lagi nih Aziza Anggun kemudian ya ada Syafiq Anissa Dona Said oke salam kenal semuanya terus perkuliahan geologi struktur ini eh maaf perkuliahan dengan saya sebelum masa pandemi ini memang saya sering e-learning karena banyak apa ya banyak manfaatnya lah seperti itu dengan e-learning kalian bisa mem bukan membaca kalian bisa belajar dari berbagai akses jadi sesekali saja kita jadi ada dua metode pembelajaran asinkronous dengan sinkronous sinkron dan asinkron lah simpelnya nah asinkron itu melalui class discuss kemudian melalui tugas melalui materi YouTube yang saya record seperti itu oke nah kali ini kita metode pembelajaran kali ini adalah dengan sinkronous jadi dengan langsung oke Pak tapi kalau asinkronous tidak bisa dua arah siapa bilang oke ada kolom komentar dan saya selalu memantau itu melalui YouTube dan sebagainya atau melalui e-learning itu saya saya pantau oke jadi termasuk sebenarnya ini saya bentrok juga dengan eksplorasi batubara oke tapi tidak masalah kalau kalau dosen 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 lain bukan mempermasalahkan ya tapi agak kesulitan kalau jadwal bentrok seperti itu jadi kalau saya win-win solution nanti yang eksplorasi batubara atau jadwal lain dengan asinkronous seperti itu oke bisa melalui class discuss bisa melalui berbagai macam pembelajaran seperti itu oke kali ini mat sesi ini sebentar ya sesi kali ini kemarin kalian sudah stress and strain oke ada pertanyaan sebelum masuk ke deformation jadi ada kesempatan kalian untuk aduh macet ini ada kesempatan kalian kalau untuk ingin memahami stress and strain atau masih ambigu atau masih bingung silahkan sebelum kita memasuki deformasi oke jadi materi ketiga ini mengenai deformasi oke kalau oke kalau tidak ada kita masuk ke materi ketiga itu deformasi jadi ini nanti poin-poinnya oke luarannya oke siap jelas ya daus tes 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 halo rasanya jelas lah ya ini sudah masuk pak ya ini jadi memang menjadi kendala ini ya kalau dari ini kendalanya ini oke oke nah ini saya masuk mengenai deformasi nanti luarannya adalah fracturing join join itu apa kemudian nanti ada itunya kemudian ada fracturing itu fold atau patahan kemudian ada folding dan asosiasi antar struktur jadi bab ya halo tes tes ya halo tes tes masuk pak masuk pak masuk pak ya cari keputus ini soalnya saya lagi di lapangan juga jadi sinyal sinyal di lapangan ya oke ini ini sekarang bab deformasi ini nanti yang hak kalian untuk memperoleh pemahaman dari mata kuliah geologi struktur jadi ada stress and strain stress itu simpelnya adalah gaya nya oke dan strain itu agar kalian lebih mudah memahami simpelnya adalah dampaknya jadi impactnya oke jadi stress itu adalah gaya misalnya convergen kemudian divergen dan sebagainya strain itu dampak yang ditimbulkan jadi misalnya ada stress kompresi nah strainnya adalah perubahan bentuknya oke nah apa namanya lengkungan kemudian lipatan atau bisa bisa patah seperti itu bisa patah bisa melengkung bisa kemudian hanya membentuk retakan saja oke nah itu strainnya berbagai gaya termasuk gaya tarikan itu juga sama bisa patah bisa melengkung melengkung jadi kalau ditarik dia jadi melengkung begini oke kemudian bisa hanya retak saja oke itu semua terkait dengan deformasi nantinya nih kapan dia join kapan dia fold kapan dia folding seyogyanya kalian sudah memahami terminologi join kemudian fold dan folding seperti itu itu di materi kuliah awal ya oke nah hak berikutnya adalah rekoneksi jadi setelah memahami lipatan kemudian ini melihatnya dari mana apakah hanya harus kelapangan kemudian apakah harus mengukur seperti itu oke nanti bisa dilihat dari perubahan perubahan pada peta perubahan punggungan seperti itu oke baik bisa menjadi dem melalui dem atau seismik dan selainnya oke jadi memahami patahan retakan lipatan tidak selalu hanya di outcrop oke bisa dari seismik kalau di outcrop di daerah di bawah permukaan 200 meter dari mana seperti itu oke teman-teman migas memahami jebakan-jebakan lipatan tahu dari mana seperti itu oke ada tools-toolsnya termasuk juga di IM citra dan sebagainya itu nanti di pertemuan keberapa ya oke pertemuan ke delapan mungkin ya oke bab terakhir itu mengenai implementnya jadi buat apa sih memahami apa patahan lipatan sesar ini dan sebagainya itu oke nah sebelum lebih lanjut atau lebih jauh ke sana kita balik dulu di sini nih stress and strain kita kuatkan dulu kalian harus memahami ini dulu oke ini sudah menjadi bagian tugas kalian simpelnya adalah seperti itu oke jadi gaya kompresi dia bisa melengkung bisa retak bisa patah kapan dia retak kapan dia patah itu nanti di deformasi kali ini oke jadi goalnya untuk hari ini itu oke kalian tahu begitu batuan kena gaya tahu gayanya bagaimana ke arah tarik atau bergeser seperti ini oke jadi ada gaya jadi gaya yang seperti ini tuh gaya kalau ketemu satu titik jadi kompresi oke kalau menariknya berasal dari satu titik ini kompresi tarikan oke kalau ada kompresi begini tapi dia tidak bertemu di satu titik nanti dia jadi translasi nih nah kalau begini kan kompresi ya oke ketemu di satu titik nah yang awalnya katanya kompresi ternyata dia tidak ketemu di satu titik nah jadinya nanti dia translasi begitu juga dan lainnya oke saya next deformasi kalian harus memahami kapan dia patah kapan dia melengkung kapan dia retak di satu stres oke jadi satu stres ini bisa menghasilkan berbagai strain gitu ya oke analoginya adalah kalian dipresur sebentar sebentar oke ya jadi analoginya adalah kalian dipresur dari orang tua kalian harus belajar harus IPK3 atau sebelum masuk geologi harus jadi dokter dan sebagainya harus masuk IPDN dan sebagainya tingkatnya akan berbeda kalian akan bukan tingkatnya apa namanya strainnya nanti akan berbeda ada yang bisa sampai apa ya berbagai macam stres dalam hidup itu ada yang mencoba untuk mencari pelarian seperti itu jadi dia tarik oke kemudian ada juga yang mencari apa menjadi perundungan jadi dia ibaratnya bukan mendendam ya tapi menyimpan perasaannya seperti itu oke nah itu yang kalian harus pahami itu terkait dengan sifatnya saya next nah dari deformasi ini membedakan jenis tipe deformasi identifikasi deformasi tektonik dalam berbagai dimensi pengukuran terhadap komponen struktur tektonik dan lainnya oke nah ini jadi ada ada type type of deformation oke jadi number one ini type of deformation ada brittle behavior dengan ductile behavior oke nah ini yang strainnya tadi oke oke strainnya ini bagaimana brittle behavior begitu mengenai rocks oke itu nanti akan fracture ada akan fracture akan rekah oke akan rekah dia oke rekahnya nanti apakah dia menjadi join atau menjadi fold nah kalau sekedar merekah seperti itu seperti itu itu masih join begitu merekah deformasinya besar gayanya besar hingga dia bergeser seperti itu jadi kan ini apa misalnya nah ini kan retak ya oke ada ini retak begitu sampai batuannya bisa menggeser nah itu berarti patahan oke jadi patahan dengan retakan atau rekahan itu disinyalir sama batasannya kapan dia berkembang menjadi fold atau kapan dia menjadi dianggap menjadi fold itu kalau ada pergeseran ada slide kalau dia retak pak ini kekar ini pak tapi kalau dia masih menerus oke ya dia dia tetap kekar oke pak ini retak ini patahan ini pak tapi dia masih menerus bukan oke nah nanti nanti kalian bisa bisa saya tampilkan beberapa varian gambar seperti itu oke yang penting ditangkap dulu brittle behavior ini sifatnya sifat brittle itu kaku lah keras seperti itu itu kalau kalian sudah menempuh petrologi udah dapet petrologi nih ya mata kuliah petrologi sudah pak oke jadi pas ini jadi saya bisa lebih mudah lah dalam transfer pemahaman ke kalian brittle ini adalah batuan-batuan yang vulkanik yang keras oke kemudian batuan metamorf kemudian batuan pyroclase belum tentu seperti itu oke ada granite ada undecite dan sebagainya oke batuan-batuan keras lah brittle itu yang disusun oleh komposisi mineral internet connection halo tes oke tidak ada masalah yang disusun oleh komposisi mineral-mineral yang resisten sehingga dia membentuk batuan-batuan yang rigid oke begitu kena kekar begitu kena deformasi stresnya apa ini stresnya apakah tarikan atau kompresi sejatinya cuma dua itu oke hanya saja nanti ketemu di satu titik atau berawal dari satu titik tidak oke kalau berawal dari satu titik nah ini jadi kompresi eh maaf jadi tarikan kan kalau berawal dari beda titik yang ini terkena ini pak ini kan tarikan pak iya tapi nanti jadinya translasi seperti itu oke berikutnya adalah ductile ductile behavior ini nanti strainnya ini nanti jadi buckling oke buckle atau dia nanti menjadi band nah buckle itu sebentar mana ini jadi buckle itu dia nanti nah atau nanti dia jadi nah melengkung saja dia bahkan nanti bisa jadi nanti saya ganti warna merah kali ya oke warna pink saja nah bahkan nanti dia bisa jadi set nah oke dia menjadi eh sorry nah sorry oh saya salah tulis jadi malah ini nih bentar irisnya mana nih irisnya iris nah itu ya jadi dia dia nanti jadi melengkung oke nah atau dia juga menjadi band band itu ya ya apa begini saja jadi misalnya ini terkena batuan nah dia begini oke nah seperti itu apa itu brittle deformation jadi tipe tipe deformasi itu harus kalian tangkap itu ada hanya ada dua brittle and ductile apa itu brittle oke batuan yang terdeformasi oke oke kemudian terkena berbagai gaya dan dia memiliki sifat kohesi yang patah seperti itu oke jadi dia memiliki sifat kohesi yang begitu bergerak nanti dia akan menjadi patah seperti itu patah dalam artian disini bukan struktur geologi patahan belum tentu bisa menjadi retak saja bisa menjadi patah kapan dia retak dan kapan dia patah tadi begitu ada pergeseran maka dia menjadi faulting oke ketika dia baru retak saja rekahan dia baru sebatas jointing oke ductile itu sama oke hanya saja dia memiliki sebaran atau distribusi perubahannya yang dia smooth oke jadi variasi-variasinya dia hanya membentuk seperti lipatan apakah ductile batuan-batuan yang ductile selalu terlipat saja pak atau dia bisa patah bisa oke jadi ductile itu bisa patah contohnya adalah batu pasir batu pasir atau batu lempung itu adalah ductile dikenakan deformasi tingkat tinggi oke dia biasanya terlipat kapan dia ductile itu patah itu terkait dengan deformasi lama waktu deformasi oke jadi kekuatannya sama batu lempung itu cuma terlipat saja tapi kalau kekuatannya sama eh apa kekuatannya besar dan lama itu nanti dia akan terlipat sampai ketika masa batuan tersebut mencapai sifat elastisitas batuannya yang maksimum dia akan patah seperti itu oke nah sehingga urutan-urutan struktur geologi ini bukan sebagai tahapan jadi jokekar lipatan dulu baru kepatahan tidak oke bisa batuan itu terkena deformasi bisa langsung patah oke bisa hanya retak kalau metamorf-metamorf itu jarang sekali yang retak eh apa yang sampai patah seperti itu oke ada pun dia biasanya patahnya karena batuan awalnya jadi yang metamorf kan kalian tahu metamorf kan batuan-batuan malihan ya jadi transisi dari batuan yang apa ini yang terkena PNT dia mempunyai provenance tersendiri batuan asalnya biasanya dari andesit andesitnya patah kemudian metamorfnya juga sudah ada sudah ada patahan lebih dulu oke bawaan dari batuan asalnya seperti itu oke nah kalau daktile ini biar terkena batuan dengan deformasi yang besar dia belum tentu patah kalau dia hanya sistem kejut jadi ini besar seperti ini nah itu dia hanya terlipat saja batuan-batuan yang daktile tapi kalau kuat terus lama oke nah itu nanti dia akan menjadi patah dan sebagainya itu oke jadi brittle daktile deformation itu merupakan sebuah transisi tipe deformasi oke pada tipe ini dia terkait dengan hydrostatic pressure temperature dan strain rate nah itu yang saya maksud tadi jadi daktile oke itu kaitannya ada dengan temperature ada dengan strain rate strain rate ini lama waktunya oke lama perubahannya dan juga dengan hydrostatic pressure oke nanti kita lihat disini ya silahkan kalian disini ini membaca dulu satu menit oke kemudian dari apa yang saya sampaikan sebenarnya hanya pengulangan saja ini bagian dari breakdown yang itu silahkan kalian baca satu menit nanti kalian sampaikan oke ini disini oke ini disini mungkin saya akan ya PI monitor PI oke nanti nanti PI silahkan menjelaskan PI PRANIKA oke ya PI PRANIKA monitor oke PI ini sepertinya hanya parking saja ya yang mana dari PI oke kalau tidak ada Rizky Kurniawan Rizky Kurniawan juga parking oke saya note nah sekarang Devi Puspita monitor Devi Puspita iya pak ya kira-kira siapa ini rekanmu Devi Puspita yang bisa menjelaskan ini Devi ya rekanmu yang kiranya bisa menjelaskan ini siapa nanti dibantu dengan satu rekannya lagi silahkan Devi tunjuk saja Devi jangan sungkan Inaka Inaka ya oke Inaka monitor Inaka Inaka dengan siapa Inaka kira-kira untuk mendiskusikan satu paparan ini Inaka siapa lagi selain selain Inaka nanti akan diminta bantuan siapa Inaka mungkin Carmilla pak oke siapa Karnilla ya Mangga satu menit kalian pahami oke sehingga nanti Inayaka akan menyampaikan pemahamannya berikutnya nanti akan di mungkin bisa dilengkapi mungkin bisa disanggah atau mungkin bisa dibantu Inayakanya oke Mangga satu menit ya Inayaka Inayaka dengan siapa tadi Inayaka Karnilla pak oke ya ya dipahami dulu aniu Tepuk Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari yang saya pahami dari slide ini Pak, yang pertama itu temperatur yang rendah dan tekanannya rendah, sedangkan rasio strainnya yang tinggi itu merupakan batuan yang brittle. Sedangkan yang tinggi temperatur dan tekanannya dan rendah strainnya itu, itu ductile. Nah, kalau misalnya suatu batuan itu diberi pressure atau tukanan, dia akan mengalami fracture atau patahan dan cracking atau repahan. Sedangkan temperatur dan penurunan strainnya bakalan direspon dengan crystal slip dan atomic diffusi. Nah, kalau faktor dari deformasi itu sendiri, ada beberapa faktor, yang pertama itu temperatur, dan misalnya batuan itu temperaturnya tinggi, itu termasuk ductile. Kalau rendah atau dingin, itu brittle. Selanjutnya itu ada tekanan atau pressure, itu kalau misalnya pressure-nya tinggi, itu bisa termasuk stress kepada batuan yang bersifat ductile. Nah, sedangkan deformasi red itu ada slow chain, maksudnya itu perubahannya itu lambat, itu ductile, kalau sudden chain itu brittle. Nah, kalau komposisi dari batuan itu, ada yang batuannya lembut, itu ductile, sehingga dia kalau dikenai stress, itu bakalan melengkung, yang buckle tadi, sedangkan yang batuannya komposisinya keras itu bersifat brittle atau rapuh, sehingga kalau dikenai stress itu bakal fracture atau cracking. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Thank you Inaka. Kita close dulu ya buat Inaka ya. Jadi, Inaka membahas secara utuh. Oke. Nah, berikutnya, siapa tadi? Karnila. Karnila ini jangan redundant. Oke, Karmila. Jangan redundant. Ini saya sambil menghafal juga ya. Karmila jangan redundant. Karmila ini statusnya sebagai penanggap. Jadi, dari poin yang sudah disampaikan Inaka secara general, ada yang menjadi concern, Karmila tidak? Yang mungkin terlewat, atau mungkin Karmila, wah rasanya kalau yang saya tangkap bukan seperti ini. Nah, itu pemahaman itu ditransfer ke rekan-rekannya, Karmila. Enggak, Karmila? Baiklah, Pak. Perkenalkan sama saya, Karmila Putlandia. Ini, Pak, di bagian komposisi batuan tadi, yang hard the rock itu kan dibilang batuannya lapuk gitu ya, Pak. Kalau itu saya agak kurang sepertinya, kalau misalnya yang hard the rock itu bukan batu, tapi komposisi batuannya itu keras gitu, Pak. Jadi, apabila dikenai stress gitu, dia bakal terjadi tipe deformasi brittle gitu, Pak. Jadi, bukan. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi, Karmila? Udah sih, Pak. Kalau misalnya yang lainnya udah sepakat. Oke, nah sebelum... Udah, Pak. Kalau misalnya yang lainnya udah dijelasin sama saya sepakat. Oke. Ya, oke. Thank you, Karmila. Maka yang lain, kalau ada mungkin terlewat, atau ingin membagikan pemahamannya, silakan. Atau ingin menambahkan, Pak, rasanya bukan seperti ini, Pak. Atau ingin bertanya ke dua narasumber kita ini. Ke Inaka dan Karmila. Maka untuk yang lain. Nah, kalian sembari S1 itu menikmati bangku perkulian itu tidak hanya menerima atau tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi harus berlatih menyampaikan pendapat. Ya, Mangka. Satu menit, saya tunggu. Boleh raise hand atau boleh langsung open mic. Oke. Oke, rasanya tidak ada ya. Jadi, thank you, Karmila dan Inaka. Jadi, terutama kaitannya adalah yang nomor poin ketiga ini. Ini pointer saya mana ya. Nah, poin ketiga ini. Deformation rate. Oke. Kalau perubahannya lambat, itu biasanya adalah batuan-batuan yang ductile. Oke. Nah, atau sebaliknya pernyataannya. Batuan-batuan yang terkena deformasi, oke, yang ductile ini, ini perubahannya bukan lambat ya, tapi ya seperti itu saja. Bagaimana perubahan pada batuan yang brittle, oke. Ini deformation rate ini, itu maksudnya adalah, bukan dimensi, tapi waktu. Oke. Itu yang saya sampaikan. Kalau dia ductile, cepat, seperti itu, oke. Apa, deformasinya cepat, atau sekali saja, oke. Itu yang ductile ya tetap ductile. Oke. Tidak ada perubahan yang berarti. Nah, kalau dia pada batuan yang ductile, tapi dia kuat dan lama, deformation ratenya itu tinggi, oke. Yang ductile, yang katanya adalah, akan menjadi bending, atau buckling, lipatan, nama jenis itunya, oke. Dia nanti akan patah, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah, pressure. Oke. Yang pressure, yang dia high pressure, oke. Yang tekanannya yang tinggi, oke. Itu nanti, pada batuan-batuan yang ductile, kemudian yang temperatur. Temperatur ini batuan-batuan yang, yang apa ya, yang hangat. Kalian bisa, bisa seperti, besi. Oke. Besi itu, kalau dihangatkan, oke. Atau dipanaskan, dia akan bisa dilengkung. Oke. Kemudian, besi kan, sifatnya dia sebenarnya adalah brittle. Oke. Nah, besi itu kalau, tanpa kalian panaskan, tapi kalian, ini, apa, bengkokkan, oke. Dia nanti akan patah besi itu. Seperti itu. Begitu juga berlaku juga di batuan. Jadi, batuan-batuan yang di bawah permukaan, oke. Itu, temperaturnya kan tinggi. Oke. Nah, dia biasanya baru hanya terlipat. Seperti itu. Nah, batuan-batuan yang sudah terekspos di permukaan, dia temperaturnya adalah temperaturnya dingin lah, bahasanya. Oke. Yang bawah itu adalah yang hangat, yang atas yang dingin. Oke. Dia mudah terekspos, eh maaf, mudah mengalami strain. Oke. Nah, sehingga dia biasanya cenderung dengan batuan-batuan yang brittle. Sebenarnya, sifat batuannya adalah brittle. Tapi terkena temperatur yang tinggi, dia akan, apa ya, ibaratnya, akan berubah menjadi ductile. Seperti itu. Oke. Sepakat dengan siapa tadi namanya? Dengan Carmilla. Ini rock composition ini, bukan yang lapuk, jadi yang harder rock, ini ignis rock lah. Atau hard rock lah ya. Oke. Itu cenderung batuan-batuan sifatnya adalah brittle. Contohnya adalah dust on the side, kemudian granite, dan lain-lain metamorf. Seperti itu. Yang softer rock, ini adalah batuan-batuan dari sedimentary rock. Oke. Batu lempung, batu pasir sangat halus, seperti itu. Batu gamping, Pak. Kan sedimen itu, Pak. Nah, nanti dulu. Makanya, ini bukan litologi, tapi ini adalah sifat batuan yang softer rock. Batu gamping, eh, sorry. Ada chat ini. Siapa ini? Oh, iya. Oke. Nah, batu gamping, kalau keras, dia adalah brittle. Nah, batu gamping, ada, Pak. Yang lembut ada. Oke. Nah, kalau, aduh, kalian kasihan sebenarnya ya. Tapi, mau bagaimana lagi? Sifat global, oke. Ada kondisi global, jadi kalian belum punya kesempatan untuk lapangan, seperti itu. Sebenarnya biasa di semester tiga ini, rekan-rekan kalian sudah mulai ke lapangan, kakak-kakak tingkat kalian sebenarnya. Jalan-jalan ke sungai, oke. Kemudian menyusuri hutan-hutan. Capek memang, tapi kalau berjalan di tengah hutan, di rimbunan itu, udaranya sejuk dan sebagainya. Oke. Tapi sabar saja. Semoga ada waktunya kalian, bagi kalian untuk ke lapangan nantinya. Nah, itu bisa lihat batuan juga. Oke, batuan yang softer rocks itu bagaimana, kemudian yang harder rocks itu bagaimana. Ritologinya sama, tapi nanti dia menjadi dua. Batu gamping, limestone, itu ada yang softer rocks, ada yang harder rocks. Batu pasir juga seperti itu. Batu pasir yang komposisi batuannya, eh, komposisi, apa itu namanya, apa namanya, grain size-nya, ukuran butirnya yang halus, itu dia cenderung dia softer rock. Pasir sangat halus, very fine, very fine sign, dan sebagainya. Oke. Bagaimana dengan yang batu pasir, dengan komposisi yang coarse grain, yang apa itu, yang keras, eh maaf, yang berbutir kasar, seperti itu. Oke. Nah, itu dia brittle. kemudian saya next lagi, ini adalah rheology. Rheology itu adalah sifat mekanik batuan, mekanisme. Oke, mekanik. Oke, jadi bukan tukang ya, mekanik itu, ya yang dia yang merubah-merubah, seperti itu, mekanismenya. Itu ada brittle, ada ductile, seperti ini. Oke. Oke, let's see. Nah, ini. Jadi brittle, nah, ini yang saya bilang yang bawah tadi. Yang bawah ini, nah, ini bukan patahan. Oke, ini adalah jointing. Atau, ini adalah rekahan. Nah, yang ini juga rekahan. Nah, oke. Yang ini, Pak, yang ini jelas patahan. Karena apa? Bukannya sama seperti rekahan. Bedanya di sini, Bos. Oke, itu. Nah, yang ini, dengan yang ini, dan sebagainya. Sudah ada pergeseran, atau sudah ada begitu patah? Pak, begini patah bukan? Belum. Belum putus dia. Tapi kalau, Pak, begini patah nggak, Pak? Patah. Seperti itu. Itu fault. Oke? Nah, semoga bisa, semoga bisa dipahami. Yang ductile, ini seperti ini. Oke? Nah, dia buckling. Kemudian, yang ini adalah bending. Nah, bending itu dia terlipat juga. Tapi, nah, dia runcing-runcing. Oke? Nah, bagaimana yang ductile bisa patah? bisa, Pak. Ini patah ini, bos. Yang, nah, kelihatan nggak ini? Aduh, saya pakai warna pink. Eh, warna merah. Nah, yang ini. Nah, yang ini, patah ini. Oke? Jadi, dia sudah, sebentar, mana ini? Oh. Oke? Nah, dia sudah begini. Nah, begini. Ini belum patah. Begitu dia ini patah, lepas. Nah, ini dia lepas. Yang ini. Oke? Jadi, dengan deformation rate yang ini, coba dikasih gaya sekali lagi dong. Nah, bakalan jadi fault di sini. Seperti itu. Oke? Di lapisan batuan-batuan yang ini, bakalan jadi fault. Seperti itu. Oke? Nah, itu adalah reologinya. Jadi, paham ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Bertahap. Oke? Kemudian, the brittle and ductile transisi, itu sampai di kedalaman 10 sampai 15 kilometer. Oke? Dia, yang di bawah itu yang ductile. Oke? Di atas itu yang brittle. Ini karena apa? Karena temperatur tadi. Oke? Temperatur yang di itu. Jadi, makanya bahasanya seperti ini, analoginya. Biasa di bukit itu dingin sekali. Dibanding yang di lembah. Seperti itu. Oke? Kalian jalan, kalau kalian ada yang punya hobi mountainering dari zaman SMA dan sebagainya. Oke? Itu kalau kalian muncak, wuih capek bos. Oke? Tapi sampai di atas itu mendaki, itu akan dingin. Nah, sama seperti ini. Jadi, semakin ke dalam permukaan bumi, itu temperaturnya semakin tinggi. Oke? Jadi, dia hangat. Kan 100 derajat Celcius, itu kan tinggi. Dibanding 16 derajat Celcius. AC, pendingin ruangan, 16 derajat Celcius. Itu temperatur rendah, tapi dia kan dingin. Seperti itu. Nah, sehingga, di kedalaman, di rentang 10 sampai 15 kilometer, batuan-batuan yang di bawahnya, itu adalah batuan-batuan dactile. Meskipun, batuannya kategorinya keras. Oke? Karena apa, Pak? Tapi ini batuan granit ini, Pak. Di bawah ini. Tapi kok dia dactile kategorinya? Nah. Oke? Besi pun bisa menjadi melengkung, kalau itu dipanaskan, dan sebagainya. Oke? Berikutnya adalah continental crush, earthquake, itu biasanya berada di daerah-daerah transisi. Oke? Brittle and dactile, itu bisa berasal dari batuan yang sama, hanya tinggal deformation circumstance-nya cepat atau lambat. Seperti itu. Oke? Saya rasa demikian. Kita lanjutkan lagi minggu depan mengenai masuk ke, mulai menyelami masuk struktur geologi itu lipatan, kekar, kemudian apalagi ini. Sesar. Oke? Tidak hanya itu. Banyak nanti. Yang sesar itu nanti ada sesar naik, sesar turun, sesar naik itu nanti ada sesar naik menganan, sesar naik, mengiri, dan sebagainya. Kalau hanya struktur geologi, hanya ada tiga lipatan, patahan, dan retakan atau rekahan, oke? Itu materi di geologi dasar, di semester satu. Semester dua, semester tiga, kemudian mulai menjalani di sesi-sesi berikutnya, akan semakin dalam. Saya rasa demikian. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi dan kehadirannya. Namun sebelum saya tutup, silakan bagi kalian kalau ada yang bingung atau ingin ditanyakan. Oke, mangga. Satu menit saya tunggu. Kopinya jangan lupa diminum. Oke. Terima kasih. Terima kasih.